Polisi menangkap seorang mantan karyawan pabrik di Kabupaten Cianjur setelah menggelapkan uang perusahaan sebesar 2,7 miliar rupiah selama 3 tahun. Polisi menangkap pelaku setelah menjadi buron selama 3 tahun. Inilah HS seorang mantan karyawan pabrik di Kabupaten Cianjur yang akhirnya kandas dari kejaran petugas setelah buron selama 3 tahun. Pelaku yang pernah menjabat sebagai kepala akunting di perusahaan tersebut ditangkap saat reskrim Polsek Sukaluyu di rumah istri pertamanya di wilayah Ciputat, Tangerang. Setelah sebelumnya pelaku berpindah-pindah ke wilayah Yogyakarta dan Semarang di rumah istri kedua dan ketiganya. Menurut Kapolsek Sukaluyu, modus pelaku dalam mengeruk uang perusahaannya dengan cara menggelapkan uang pembayaran pajak, penghasilan, dan pajak karyawan. Pelaku sengaja mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, tidak sesuai dengan yang diajukan terlapor ke perusahaan. Aksi pelaku tersebut berlangsung sejak tahun 2018 dan mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar 2,7 miliar lebih. Waktu saya lari kan butuh biaya juga ya. Apa sih alasan Bapak melakukan tindakan? Alasan Bapak kuat melakukan itu? Ya susah, karena kan itu keinginan nafsu aja ya. Nafsu aja pengen punya uang banyak aja. Apakah untuk napkahin? Tidak juga sih. Karena emang keinginan dari kebutuhan istri yang mendesak. Bapak usahanya apa aja Pak? Saya sempat jual beli mobil. Sementara itu pelaku mengakui semua perbuatannya di hadapan petugas. Pelaku mengaku uang hasil kejahatannya tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama 3 tahun buron. Selain itu digunakan untuk usaha laundry dan jual beli mobil, namun semuanya bangkrut. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal 374 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.